kenalkan nama saya Nadia jadi apa sih di Indonesia? seorang yang mendalami di dunia IT wow nah, Time Language Center akan memberikan beasiswa pertama ke media untuk belajar bahasa Inggris disini sampe pintar free bahagia banget mendapat prestasi selalu dari SD sampai sekarang kerja di rumah tangga kerja di rumah orang asisten rumah tangga ya, asisten rumah tangga kalau Bapak, pimpinan sebelah apa sih hari-hari? berkulih tapi sering tidak kerja untuk apa kita merasa malu? lebih baik kita bersyukur dan menikmati apa yang diberikan kalau bisa, anak-anak seperti ini itu juga disekolahkan kan banyak yang malu karena ini karena kekurangannya jadi mereka putus sekolah kalau bisa di support sampai S3 bekerja atau bisa bekerja yang lebih baik sampai jumpa nanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. 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 Sebagai orang tua di sekolah itu apa kira-kira fasilitas terkendala nggak untuk proses dia belajar sehari-hari? Kalau dalam hal belajar dia aman. Aman bahkan dia mendapat prestasi selalu dari SD sampai sekarang. Oke. Nah tadi saya tertarik bahwa Ibu mengatakan bahwa ini juga dibina oleh Dinasosial Kota Padang ya? Iya Pak. Ini bantuan dari kursi roda dari? Dari Dinasosial Pak. Oke. Thank you so much Dinasosial Kota Padang. Tapi saya mendengar tadi beberapa selenting pembicaraan kita di awal bahwa itu diarahkan menjahit-menjahit saja. Sementara Nadia punya dream yang lebih besar. Ini gimana menurut Nadia? Ya saya kurang tertarik untuk itu Pak. Karena saya ingin lebih dari itu. Ingin mimpi yang lebih dari seorang penjahit saja. S2 gitu? S2 bahkan S3. Di luar negeri? Iya. Nah Tame Lenggan Center bukan tempat yang tepat untuk Nadia untuk berkembang dan bertubuh. Dengan jaringan-jaringan kita punya. Dengan networking yang dimiliki oleh Tame Lenggan Center. Kita berusahaan ya. Kita saat ini berusaha keras bagaimana profil Nadia ini muncul ke permukaan. Muncul ke publik Kota Padang. Karena di Kota Padang ini ada namanya PPDI. Persatuan Penyandang Disabilitas Kota Padang. Ketua nya itu Pak Anton eh sorry. Pak Icuk. Pak Icuk ya. Pak Icun. Nah saya lupa. Ketua nya Pak Icun. Dan juga Pak Miko Kamal sangat concern terhadap ini. Berarti belum kenal PPDI selama ini? Belum pernah Pak. Dan gak tau. Gak tau informasinya. Wah sayang sekali ya. Baru sekarang dapat informasi tentang PPDI. PPDI. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kota Padang. Kota Padang. Ini mau ngomong apa nih sama ketuanya? Boleh ngomong ngomong apa sama ketuanya? Assalamualaikum Pak. Saya mohon untuk bantuannya buat Nadia untuk maju ke depannya. Agar dia lebih semangat menghadapi keinginan yang untuk dicapainya gitu. Wah luar biasa. Nah dalam kemarin ikut apa namanya SMBP ya. SMBP. SMBP itu adalah jalur peranimaan, jalur undangan ya prestasi. Itu ngambil kampus mana kemarin? Kemarin ngambil kampus UNAN sama UMP. Jurusan IT. Jurusan S1 sistem informasi di UNAN dan jurusan... Apa namanya? Telekomunikasi. Bukan. Yang informatika S1 di UNAN. Nah ini saya mendapat inspirasi pagi ini dan teringat ya karena jalur beasiswa S2 untuk penyandang disabilitas itu ada. Nah saya belum tahu nih apakah ada jalur penyandang, jalur defable seperti ini untuk S1. Di formnya ada nggak dibikin anda sebagai defable gitu? Disable? Tidak ada Pak. Tidak ada. Berarti dianggap normal, dianggap bersaing dengan mahasiswa normal. Sementara dia beri kebetulan kutus ini nggak mungkin. Di beasiswa afirmasi LPDP saja itu ada khusus beasiswa untuk disable. Itu S2. Kenapa S1 nggak ada? Nah ini yang mau saya perjuangkan melalui anggota Komisi 10 Ibu Liss Dahendra Joni dari Partai Nasdem ya. Nah kita bukan berpartai tapi beliau bisa saya akses dan saya menyampaikan seperti ini. Nah nanti kita akan kirimkan video ini ke beliau bagaimana beliau memperjuangkan. Harus ada jalur khusus S1 untuk mahasiswa-mahasiswa calon-mahasiswa yang memiliki kebetulan khusus. Sehingga mereka nggak bersaing dengan anak-anak yang memiliki tidak kebutuhan gitu. Yang nggak punya kebutuhan khusus. Ini mau nyampaikan apa nih kalau ketemu sama anggota DPR di Komisi 10 mau nyampaikan apa sama beliau? Ya mohon bantuannya saja Bu karena Nadia benar-benar mau maju. Ya lebih dari itu Nadia benar-benar ingin berhasil mengangkat nama keluarga. Terus ingin membalas jasa orang tua. Nah dia mau maju tapi kadang terkendala di ekonominya. Nah selama ini pemegang kartu Indonesia pintar ya Bu ya? Ada bantuan biaya pendidikan kan didapatkan dari pemerintah? Ada PIP dulu. PIP ya. Tapi setelah mau kuliah kan diurus dulu tanya keep kuliah katanya. Ya betul. Nah udah didaftar sekarang udah daftar. Oke. Jadi untuk kedepannya nggak tahu apa dia menerima itu nantinya nggak tahu lah gitu. Oke. Nah Time Language Center akan memberikan beasiswa pertama ke Nadia untuk belajar bahasa Inggris disini sampe pintar. Free. Gimana perasaannya? Bahagia banget Pak. Karena itu juga sangat penting untuk nantinya kuliah di bidang IT. Di luar negeri dan di dalam negeri ya? Ya. Sangat senang bisa bertemu. Ya. Ini sebagai CSR dari Time Language Center. Nah saya akan juga nanti mencoba melakukan apa namanya. Menghubungi rekan-rekan saya untuk bisa mensupport Nadia ke depannya lagi. Untuk ya kan kuliah mudah-mudahan juga dapat kartu KIP ya. Tapi untuk bahasa Inggris Time Language Center dengan senang hati memberikan kepada Nadia. Sebagai bentuk pendudian kami terhadap penyandang disabilitas yang ada di sekitar kita. Ya. Kita berikan pelatihan bahasa Inggris free. Jadi nanti setiap semesternya bisa datang ke sini belajar dengan teman-teman sini nggak perlu ada biaya. Ini beasiswa penuh dari Time Language Center ya. Ya terima kasih Pak. Sama-sama. Nah semoga bermanfaat di bidang ke depannya. Kembali kita kepada masalah bahwa pendidikan adalah penting untuk merubah sebuah peradaban atau kehidupan. Dengan pendidikan tersebutlah kita mampu untuk bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah bicara soal ekonomi, Ibu kerjaan hari-hari ini seperti apa Ibu? Ibu kerja di rumah tangga. Ibu kerja di rumah orang. Bersih-bersih. Asisten rumah tangga? Ya asisten rumah tangga. Oke. Jadi pulang pergi kerja pagi pulang jam 12 gitu. Jadi untuk kedepannya di rumah aja lagi sama anak. Oh ngurusin ya. Oh ngurusin ya. Karena kalau kerja sampai sore ini gimana? Buang airnya bagaimana? Mandinya bagaimana? Gitu. Kalau Bapak pimpinan sebelumnya apa sehari-hari? Berkuli. 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 Tapi sering tidak kerja daripada kerjanya gitu. Oh gitu. Jadi lebih, apa tadi namanya itu? Kuli bangunan maksudnya? Nah iya. Berkuli bangunan. Oke. Wow. Perjuangan luar biasa ya bagi keluarga hebat menurut saya. Di tengah keterbatasan ekonomi. Di tengah suami yang juga jarang bekerja. Dan memiliki anak berkebutuhan khusus. Namun tidak ada saya melihat sedikitpun apa namanya. Aura di wajahnya dia merasa MC ya minder. Merasa rendah diri. Tapi malah dari tadi sebenarnya itu semalanya ada muncul ya. Bagaimana itu bisa terjadi pada diri seorang Nadia? Ya untuk apa kita merasa malu. Lebih baik kita bersyukur dan menikmati apa yang diberikan Allah. Pasti Allah tuh ngasih jalan yang terbaik untuk kita. Kalau lu bertemu pagi ini itu mungkin kadar Allah ya. Ini kemarin kita tiktok aja ya. Iya. Atau saya kayaknya yang harus lebih bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya. Mungkin inilah jalan yang akan dikasih Allah untuk bertemu dengan Bapak. Nama Bapak aja Pak. Melgi. Pak Melgi. Pak Melgi. Tetangga sendiri lupa. Tengah-tengah rumah saya saya juga nggak tahu. Bapak Melgi. Saya berterima kasih sekali untuk Bapak Melgi. Untuk mendukung Nadia dalam hal pendidikan yang tinggi. Yang lebih selanjutnya gitu. Oke. Itu berterima kasih kami sekeluarga. Ucapkan terima kasih sama Bapak Melgi. Walaupun hari kemarin yang baru berbicara sama Bapak. Langsung kita eksekusi hari ini. Langsung survei sekarang ini. Waduh luar biasa. Luar biasa. Ya kemarin saya berbicara saya nggak tahu seperti apa kondisinya kan. Hari ini saya lihat dan langsung saya memutuskan. Untuk memberikan beasiswa penuh kepada Nadia untuk belajar bahasa Inggris sampai selesai satunya. Insya Allah. Saya berharap ini apa namanya kita akan membantu Nadia ini untuk mampu mengikuti program IISMA. Dan juga mengikuti beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia untuk S1. S2 maksudnya dan S3 nantinya di bidang IT. Alhamdulillah. Nah kita akan pantaskan diri seorang Nadia ini. Karena prema beasiswa LPDP itu harus punya hal yang positif. Yang menjual. Nah Nadia tadi sudah bilang. Yang pertama ini sudah beruntung-untung. Ini merupakan kewajiban pemerintah untuk melihat, memperhatikan gerasi muda harapan bahasa seperti Nadia seperti ini. Yang kedua adalah dia harus bersinar. Nah juga harus punya kehidupan sosial. Nah harus sering keluar lagi. Nanti gabung di Voluntiran Mudo barangkali. Kita punya program namanya mengajar di daerah pantai. Di Gunung Padang. Nah kita datang berdua minggu sekali. Nanti kalau dia mau ikut silahkan. Kita bisa ikut bergabung melihat anak-anak mengajar. Dan nanti kita membangun CV-nya. Nah terus ikut lomba ini. Lomba menulis juga bisa. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak perlu aktivitas fisik yang luar biasa. Tapi dengan menulis atau membuat puisi. Atau membacakan puisi. Atau public speaking. Banyak hal. Nah ini tidak pernah dikasih tahu sama dinas sosial. Oh tidak pernah Pak. Hanya menjahit-menjahit saja. Hanya untuk diberikan untuk keterampilan itu saja yang disodorkan. Padahal Bunda sudah berbicara sama salah satu orang dinas sosial. Bagaimana kalau Nadia ini tidak bisa untuk melakukan keterampilan. Karena dia punya keinginan yang sangat tinggi. Itu udah minta jalan ke dinas sosial. Tapi ke dinas sosial ya itulah jalannya. Menjahit, menjahit, dan menjahit. Menjahit atau jualan atau itulah. Nah ini menurut saya. Ini maaf, sorry tuh saya ya. Saya bicara apa adanya. Ini kan tidak semua orang mula. Batin menolak kalau keinginan anak. Awak kan punya keinginan yang tinggi. Tapi terampilan terus terampilan terus yang disodorkan. Memang batin ini menolak. Karena awak ingin anak yang seperti ini harus lebih maju daripada orang yang normal. Nah itulah keinginan orang tua ya. Luar biasa ya. Dari kecil sudah ditanamkan seperti ke Nadia. Jangan malu dengan kondisinya awak sekarang ini. Harus tetap semangat walaupun ada yang mengejek. Otak orang yang kayak seperti Nadia lebih cedas daripada orang yang normal. Nah gitu dibilang. Makanya dia semangat terus. Setuju. Berarti keluarga sangat mendukung sekali ya. Semua keluarga mendukung itu. Alhamdulillah. Nah ini menjadi concern saya. Nanti saya akan mencoba berkunjung ke dina sosial. Kenapa program yang ditawarkan itu hanya menjahit. Berdagang. Keterampilan. Sementara mereka yang memiliki hal seperti ini. Itu harus di supportnya. Jalannya harus ditunjukin. Bahwa dia bisa sekolah gitu loh. Nah ada salah satu ambasador Australia Award Scholarship. Nama beliau Pak Anton. Beliau S2 dan S3 ini di Australia. Sampai ke jejang dokter gitu loh. Nah coba kalau disarankan hanya menjahit. Berdagang. Menjahit. Sementara dia punya kapasitas sebesar ini. Tidak disampaikan ke publik. That's very sad ya. Artinya menolak. Setiap ada chat dari ibu dinas sosial. Istilahnya orang tua dari dia kan. Apa itu wakil dari dina sosial untuk Nadia. Selalu diberikan keterampilan-keterampilan katanya kan. Jadi Nadia ini agak sedikit ada emosi dia. Kenapa lah keterampilan itu yang diberikan. Harusnya menolak batin Nadia pun. Gimana dia harus melakukan itu. Nadia harus mau melangkah. Mau ke luar negeri kek. Lebih jauh lagi. Mau ke itu kek katanya kan. Untuk memajukan. Mengangkat nama derajat orang tua katanya. Itulah dia bilang. Wow. Iya begitu kan. Wow. Mind blowing for me ya. Karena. Saya jarang juga menemukan. Anak-anak. Berkebutuhan khusus itu. Punya dream yang besar. Barangkali lingkungan yang membuat mereka. Akhirnya diajarkan keterampilan-keterampilan. Iya. Terus orang tua juga malu. Ada membawa. Tapi not for Nadia. Not for you ya. Gak ada rasa malu sedikit. Gak ada rasa malu sedikit. Apa yang mau sampaikan kepada Miko Kamal. Beliau adalah orang yang sangat peduli dengan. Dengan defable seperti ini. Beliau juga rektor di kampus. Universitas Islam. Wakil rektor ya. Iya. Yang saya telepon tadi pagi. Wakil rektor dari kampus. Universitas Islam. Sumatera Barat. Silahkan mau nyampaikan apa. Jadi Pak Nadia mau nyampaikan. Kalau. Anak-anak yang seperti ini itu. Seharusnya itu disupport. Dan. Difasilitasi. Karena di Indonesia ini. Sangat minim. Fasilitas untuk anak-anak. Yang berkebutuhan khusus seperti ini. Dan Nadia. Berharap. Gak ada kayak. Perbandingan ini itu. Di Indonesia kan. Kebanyakan. Terjadi pembulian. Perundungan ya. Buli ya. Wah. Jadi kalau bisa. Anak-anak seperti ini itu. Juga disekolahkan. Kan banyak yang malu. Karena. Ini. Karena kekurangannya. Jadi mereka putus sekolah. Kalau bisa disupport. Sampai S3. Atau bisa. Berkerja. Yang lebih baik. Tenang. Untuk. Nah dia jadi dosen pun. Bisa. Kalau sudah S3. Jadi. Nanti kursi rodanya gak begini lagi modal. Udah pakai remote aja. Ya. Itu. Itu ada. Di Australia. Nah ini saya bener-bener. Saya bukan mendewakan Australia. Tidak. Tapi mereka sangat peduli. Bahkan memberikan beasiswa khusus. Untuk penyenang disabilitas ini. Udah kalau saya tahu. Dari sebelum-sebelum ini. Udah saya siapkan. Karena Allah. Saya bertemu baru hari ini. Baru kemarin. Hari ini ya. Pertama. Pertama. Dan kemarin dengan orang tuanya. Sehingga kita mulai nih. Saya udah gak sabar nih. Untuk menatain seperti apa ke depan. Empat tahun tuh gak. Gak lama kok. Sebentar. Untuk mempersiapkan seorang dia. Untuk mampu S2. Dan S3. Dengan beasiswa. Australia World Scholars Yuka nanti. Atau BSL PDP kah nanti. Oke. Sebagai orang tua nih. Apa yang mau disampaikan. Kepada Bapak Wali Kota Padang nih. Kalau ketemu. Saya berterima kasih sekali. Kalau Bapak bisa membantu Nadia. Dalam mencapai keinginan cita-citanya. Ya. Saya bersyukur. Atas dukungan semua yang ada. Terutama Bapak ini. Bapak. Melki. Melki. Yang mendukung kita disini. Jadi Bapak. Saya mohon. Bantu Nadia. Dalam mencapai cita-citanya. Mudah-mudahan. Semua berkah. Ya. Amin. Amin. Oke. Ada satu sekolah yang juga. Sangat ramah terhadap difabel. Namanya PKBM Lokomotif. Itu sekolah paket ya. PKBM ya. Sekolah paket B. Anak saya sekolah disitu. Dan teman-teman juga ada yang pakai kursi roda. Seperti ini. Ada yang pakai kakinya kecil juga. Tapi aktif. Itu juga bagus sebenarnya. Ini juga. Mereka juga sangat peduli terhadap orang-orang yang beruntung seperti ini. Wah. Ini kita lakukan action lagi ya. Setelah ini. Video ini langsung kita edit. Kita share ke mana-mana. Dan tentunya ke Miko Kamal juga. Harus diposing oleh seorang Miko Kamal. Karena. Beliau juga pemerhati disabel ini. Ada hari internasional disabilitas. Ada loh ibu. Jadi ada hari. Satu hari. Diselama 365 hari. Diperingati. Sebagai hari ramah difabel. Gak tau gak? Hah? Kapan itu? Kapan harinya? Aduh. Jadi malu gue. Saya gak tau tanggal tepatnya kapan. Tapi itu ada harinya satu. Nah itu diundang tuh. Semua penyelan difabel. Tapi gak pernah mendaftar ya. Saya gak tau juga nih. Dengan sosial seperti apa. Database mereka. Saya terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di Kota Padang. Saya gak tau seperti apa. Saya bertanya ya. Saya tidak melakukan judge disini ya. Saya gak menjudge. Tapi saya kita. Apa yang dilakukan oleh dan sosial sudah kita syukuri. Dan kita. Kita berharapnya lebih gitu loh. Karena. Tidak semua anak-anak. Tidak semua anak-anak. Saya pastikan lagi. Tidak semua anak-anak. Hanya end up dengan kesedihan. Dengan kondisi seperti ini. Atau hanya mau diajarkan menjahit. Menyulam. Membordir. Berjualan. Tapi ada di antara mereka. Anak-anak yang seperti mutiara. Seperti diamond. Yang masih terpendam di dalam lumpur. Dan mereka itu berkilau. Nah bagaimana mereka bisa berkilau. Peran-peran seperti Time Language Center. Atau Miko Kamal. Atau Dina Sosial juga. Atau pemberi beasiswa. Pemberi beasiswa yang. Akan melihat potensi Nadia ini. Sang Lady juga pintar public speaking nih. Mau jadi MC gak? Boleh. Oke coba buka. Seperti bilang. Halo Timers. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Coba dilakuin. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia aja. Halo semuanya. Mari kita. Halo Timers. Timers. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini bersama saya. Host Nadia gitu ya. Roll and action. Halo Timers. Mari berjumpa lagi dengan. Ya Allah. Ya Allah. Grogi Pak. Grogi. Relax. Boleh Grogi ya. Jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Bersama Host Nadia. Oke. Roll and action. Halo Timers. Bertemu lagi. Astaga. Grogi. Sepintarnya Nadia aja. Oke. Sesukanya Nadia aja. Buka acara deh misalkan. Halo. Oke. Roll and action. Halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya. Host Nadia. Host Nadia. Dalam acara. Dalam acara. Apa Kata Mereka. Apa Kata Mereka. Oke. Gak apa-apa. Lantiannya biasa. Grogi ya. Tampil depan kamera. Saya juga awalnya Grogi. Tapi sekarang udah cascus. Cascus aja ngomongnya ya Bu ya. Well. Ini pagi ini. I'm really grateful today. Bertemu dengan Nadia. Dan memberikan scholarship buat dia. Untuk belajar bahasa Inggris di Time Language Center secara gratis. Dengan perencana nanti. Nadia harus S2 dengan beswa. Apakah itu besiswa Australia Award Scholarship. Atau besiswa LPDP Jalur Disabel. Ataupun besiswa lainnya sampai ke jenjang S3. Are you ready? Ready Pak. Yes. Oke. Nah. Thank you so much for watching. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi. Orang-orang defable lainnya di luar sana. Yang belum dapat asa informasi. Silahkan datang ke Time Language Center. Nanti kita coba karyakan seperti dia. Yang penting ada kemauan. Disitu ada jalan. There is a hope. There is a will. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Oke. Buat Nadia pesan dong. Buat teman-teman di luar sana. Yang memiliki bidang khusus. Seperti Nadia ini. Ya intinya jangan pernah merasa malu. Dan terus berjuang. Pasti ada jalannya. Insya Allah. Insya Allah pasti ada jalannya. Allah itu tahu yang terbaik. Oke. Nah kalau sebagai ibu nih. Yang sudah mendamping ini dari lahir. Itu apa yang mau disampaikan kepada ibu-ibu luar sana. Terhadap semangat yang ibu miliki ini. Ibu-ibu yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Saya berharap dukung kemauannya. Apa yang diinginkannya. Kita harus memberikan semangat selalu untuk anak yang berkebutuhan khusus. Seperti contoh anak saya Nadia. Jadi ibu-ibu jangan patahkan semangatnya. Sekali-sekali dia kalau rewel kalau apa. Ibu harus memberi dia selalu semangat. Tidak apa-apa dia rewel selalu sekali. Jadi kita sebagai orang tua mendukung dia sampai dia tamat. Atau kalau dia tidak punya keinginan. Kita selalu memberikan nasihat sama dia. Dan mendukungnya selalu untuk tetap bisa diatas dari orang yang normal. Betul. Luar biasa. Wah. Keputangan dulu dong. Itulah saya memberikan semangat untuk anak-anak saya. Baik yang anak saya yang dua lagi itu ada. Ini lebih diutamakan bagi saya. Memang ada salah satu anak saya yang bilang pilih kasih. Mengasuh anak Nadia terus Nadia terus Nadia terus katanya kan. Jadi dia sekarang sudah mengerti keadaan bagaimana adiknya sekarang. Betul sekali. Itulah. Jadi ibu-ibu berilah selalu semangat buat anak-anak kita untuk semangat untuk maju ke depannya. Tetaplah semangat untuk memberi. Yang terbaik untuk anak. Yang terbaik untuk anak. Dan yang terbaik untuk anak kita. Baju terus pantang mundur. Baju terus pantang mundur. Oke. Wah luar biasa. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke time pagi ini. Semoga tayang ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua di luar sana. Jangan lupa terus di subscribe, di like, dan di say di YouTube channel. Semoga bisa memberikan gambaran ke depan untuk merancang masa depan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir. All the best buat keluarga Nadia. Dan selamat menikmati fasilitas belajar bahasa Inggris gratis di Time Language Center. It's time to build our future with Time Language Center. Gitu ya slogannya. It's time to build our future with Time Language Center. See you. Sampai jumpa tadi. See you. Terima kasih.